Intro Pemirsa Pemerintah Kabupaten Militar melalui Dinas Kesehatan Setempat menggelar sosialisasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat di Desa Sumber Urib, Kecamatan Telko. Selain itu, pada selasa 9 April kemarin, Dinkes Kabupaten Militar juga melakukan pembebasan pasung terhadap dua penderita gangguan jiwa yang berada di Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi. Lalu seperti apakah acaranya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dewasa ini, permasalahan kesehatan jiwa semakin menjadi perhatian khusus di masyarakat, tak terkecuali oleh pemerintah Kabupaten Militar. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Militar menggelar sosialisasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat di Kantor Desa Sumber Urib, Kecamatan Telko. Sosialisasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman di masyarakat terkait kesehatan jiwa, memberikan pengetahuan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat, mengingat penanganan gangguan jiwa merupakan tanggung jawab bersama. Jadi ini di Kecamatan Telko, kita melakukan, melaksanakan sosialisasi kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Tujuan dari kita adalah agar masyarakat itu semuanya tahu bahwa untuk penanganan gangguan jiwa itu tidak hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan ataupun dari Dinas Sosial saja, tapi untuk penanganan gangguan jiwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi seluruh komponen masyarakat, seluruh perangkat di kecamatan, di wilayah kecamatan, bahkan sampai di tingkat desa itu punya peran untuk bagaimana menangani orang dengan gangguan jiwa seperti ini. Hadir langsung dalam sosialisasi ini, Dr. Muji Astuti, Kasih Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Kabupaten Bitar, Ahmad Basuki, Cama Toko, Dinas Sosial dan Terangga Kerja Kabupaten Bitar, Kepala Puskesmas Toko, serta tamu undangan lainnya. Kepala Puskesmas Toko, serta tamu undangan lainnya. Kepala Puskesmas Toko, serta tamu undangan lainnya. Yang dipikirkan kira-kira ini sama Kudu Dijil. Lebar, Kudu Dijil, kudu Dijil, kudu Dijil. Kudu Dijil, kudu Dijil. Sehat yang ada yang perlu didiskusikan, kesat jahatnya, kalau com特別 triaga itu, Pulsan Sombo, Pulsan sombo sih. Pulsanitu dicatum ini, pulsanit Kepala Desa, dokternya, kapal seke, dan anglilnya. atau siapa, jikake digunsi di hayanya. Jadi, Nenek Tidik compl음�aras ini, untuk pemberikan info dan berbakti bersama dengan narasumber yang sangat signifikan ada beberapa narasumber yang tergabung dalam satu tim untuk menyampaikan berbagai hal berbagai informasi tentang penanganan ODGJ yang memang sangat diperlukan karena pasien ODGJ cenderung bertambah secara signifikan karena perkembangan situasi dan kondisi ya jadi ini momen yang tepat untuk penanganan ODGJ dan semua sektor banyak sektor yang terlibat di dalamnya untuk penanganan itu mencari solusi bersama mengantisipasi sampai dengan memberikan solusi yang tepat untuk ODGJ sosialisasi yang dilaksanakan pada Jumat 21 Maret 2019 ini diikuti oleh lintas sektor di kejamatan toko Kabupaten Pritar mulai dari toko agama tokoh masyarakat tenaga kesehatan dan kadar jiwa hari ini pesertanya dari lintas sektor kemudian dari tokoh agama tokoh masyarakat kemudian dari puskesmas dari kader jiwa di seluruh kejamatan toko ya jadi diharapkan nanti dari sosialisasi ini bisa tersosialisasi ke masyarakat bagaimana untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa penanganan orang dengan gangguan jiwa tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah melainkan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan oleh karena itu dalam sambutannya kepala puskesmas doko mengajak masyarakat untuk ikut peran serta mengawasi dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa dan sebagainya juga siap melakukan karena kita memang harus melayani masyarakat sebaik mungkin apapun meskipun pasien UDPC jangan dibilang orang dengan gangguan jiwa itu menjadi masyarakat kelas 2 bukan ya jadi kalau itu terjadi pada luar tersebut harus kita lakukan seoptimal mungkin tetapi memang ada istimewanya penanganan UDPC itu jadi tidak bisa seperti orang sakit batuk dulu minum obat 3 hari selesai jadi minum obatnya agak lama minimal 6 bulan seperti itu dan harus diawasi dan pastikan dia meminum obat makanya orang serta dari pajaman semua keluarga dan masyarakat harus ikut mengawasi terima kasih